Pendekar Pedang Pelangi Jilid 25 Tingmoy, mari kita padamkan dulu api-api itu. Tio Siawin dan Yok Ting Ting berusaha memadamkan api yang mulai berkobar di atas geladak. Keduanya bergerak dengan cepat, walaupun mereka selalu dirintangi oleh orang-orang yang menyerang perahu itu. Tapi pukulan dan tendangan mereka membuat orang-orang itu terlempar ke dalam sungai. Kehebatan Tio Siawin dan Yok Ting Ting segera menarik perhatian lelaki pendek kekar itu. Orang itu bergeser dari tempatnya, kemudian menyerang Yok Ting Ting dari samping. Lengannya yang panjang menyamar ke arah pinggang Yok Ting Ting. Hembusan angin tajam mengejutkan Yok Ting Ting. Gadis itu sadar akan bahaya. Dengan tangkas dia menarik tubuhnya ke belakang, kemudian meloncat tinggi ke udara. Sambil berjumpalitan gadis itu ganti menyerang dengan sisi tangannya. Gerakannya sungguh lincah dan gesit, seperti seekor tupai meloncat di atas pohon. Sementara dari kedua belah telapak tangannya terhembus angin dingin ke segala penjuru. Lelaki pendek itu terkejut. Sekejap udara di sekelilingnya terasa berat dan sulit untuk bernapas. Otomatis gerakannya terganggu. Untunglah dengan mengerahkan tenaga sepenuhnya, ia masih mampu menghindar dari pukulan Yok Ting Ting. Namun demikian jantungnya terasa berdegut dengan keras. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan partai soahopai lelaki pendek itu berseru kaget? Yok Ting Ting memang menggunakan ilmu meringankan tubuh ajaran hontuwilan, yang bersumber pada ilmu warisan Bitboong, Raja Kelelawar, Almarhum. Ilmu tersebut diberi nama Bu. Enghaweteng, loncat terbang tanpa bayangan, yang merupakan salah satu dari tiga ilmu silat ciptaan Bitboong. Bitboong hidup hampir setengah abad yang lalu. Sebenarnya ia adalah anak murid soahopai, yang membelot dan memusuhi perguruannya sendiri. Dia mampu menemukan rahasia ilmu perguruannya, sehingga mampu menciptakan ilmu silat yang tiada taranya. Dengan ilmu ciptaannya itu ia malang melintang sebagai Raja Iblis di dunia persilatan. Tak seorang pun mampu menandinginya. Bahkan datuk-datuk persilatan yang hidup pada zaman itu, kewalahan pula menghadapinya, bakal, pendekar penyebar maut dan memburu iblis. Ilmu ciptaan Bitboong yang mengegerkan persilatan itu adalah Pet Hong Sin Chiang, Telapak Sakti Delapan Penjuru, Kim Leong Sin Kun, Pukulan Sakti Naga Emas, dan Bu Enghaweteng, loncat terbang tanpa bayangan. Karena tokoh itu memang bekas murid soahopai maka tidak mengherankan kalau ilmu ciptaannya juga tidak jauh berbeda dengan ilmu silat soahopai. Seperti halnya ilmu silat soahopai, maka ilmu ciptaannya juga mengandung kekuatan sihir. Bahkan bisa dikatakan kalau ilmu ciptaannya itu bertumpu pada kekuatan sihirnya. Sehingga makin tinggi dan makin dalam ilmu tersebut dipelajari, maka akan semakin kuat pula cengkeraman ilmu sihirnya. Dan takdir telah menentukan bahwa ilmu ciptaan Bit Boong itu secara tidak sengaja jatuh ke tangan Hong Tuwilan dan Pangeran Liu Yang Kun. Keduanya mempelajari ilmu tersebut, walau akhirnya Hong Tuwilan tidak berani meneruskannya. Selain amat dasyat, ternyata ilmu itu juga dapat mempengaruhi jiwa pemiliknya. Ilmu yang diciptakan dengan semangat dan nafsu tamak, serakah, kejam dan tak mengenal belas kasih itu, ternyata juga menyeret jiwa dan pikiran pemiliknya ke jalan yang kelam. Hanya Pangeran Liu Yang Kun yang mampu mempelajari ilmu-ilmu tersebut sampai tuntas. Walaupun semasa mudanya Pangeran itu juga pernah menapak di jalan kelam, namun dengan kekuatan tenaga dalamnya yang dasyat, dia dapat menjinakkan pengaruh buruk dari ilmu tersebut. Oleh karena itu Hong Tuwilan juga tidak berani menurunkan ilmu silat tersebut kepada Yok Ting Ting maupun Tio Xiaowen. Dia hanya berani mengajarkan ilmu meringankan tubuhnya saja, yakni Bueng Hwe Eteng. Dan salah satu geraknya telah dilakukan oleh Yok Ting Ting tadi. Siapa sangka lelaki pendek itu ternyata sangat awas. Sekalipun hanya sekilas, ternyata orang itu dapat menebak asal-usul gerakan Yok Ting Ting. Namun karena selama ini Yok Ting Ting juga tidak pernah diberitahu oleh Hong Tuwilan, maka gadis itu juga tidak dapat menjawab pertanyaan lawannya. Aku tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan partai Soahupai. Apabila ilmu silatku hampir sama dengan mereka, hem, mungkin cuma kebetulan saja. Sudahlah, kau sendiri siapa? Mengapa kau dan orang-orangmu ini menyerang prajurit-prajurit pemerintah? Apakah kau mau berontak? Hohoho. Berontak? Kau kira siapa kami ini? Heh. Kami bukan orang Han. Kami datang dari utara untuk menaklukkan negeri ini. Dan, akulah pemimpin pasukan ini. Namaku, Yuan Ka, pembantu terpercaya Panglima Yesui. Yok Ting Ting tidak kaget mendengar perkataan lawannya. Habar tentang pasukan motan yang menyerbu ke selatan, memang sudah banyak ia dengar dalam perjalanan. Bagus. Kalau begitu biarlah kubunuh kau lebih dulu, agar kawan-kawanmu segera menyerah. Begitulah, mereka segera terlibat dalam perkelahian seru. Yok Ting Ting yang kini telah tumbuh menjadi seorang gadis liai, berhadapan dengan Yuan Ka, seorang pembantu dekat Panglima Yesui. Yuan Ka memiliki ilmu silat dari utara. Turun-temurun keluarganya mengabdi pada keluarga motan. Sementara itu panah berapi semakin banyak berterbangan di atas perahu. Xin Tong Xia yang berada di bagian depan juga sibuk menghadapi keroyokan gerombolan penyerang itu. Dan ternyata jumlah mereka semakin lama semakin banyak. Mereka berebut naik ke atas perahu dan menyerang. Para prajurit Han dengan ganasnya. Mereka menyerang seperti kawanan lebah yang tidak takut mati. Di beberapa tempat api tidak bisa dipadamkan lagi. Api berkobar dan membakar apa saja di dekatnya, sehingga perahu itu mulai miring. Beberapa orang mulai terjun ke dalam sungai. Mereka tidak ingin terpanggang dalam panasnya api. Suasana menjadi kacau balau. Tidak berapa jauh dari perahu itu Soe Tian Hai masih mencoba menghalangi para penyerang yang lain. Pendekar sakti itu menyongsong kedatangan mereka dan menenggelamkan sampan yang mereka tumpangi. Kekuatan dan kesaktian pendekar itu benar-benar menggiriskan hati. Namun demikian usaha untuk menolong prajurit-prajurit kerajaan itu tetap sia-sia. Begitu banyaknya gerombolan yang menyerang, sehingga prajurit-prajurit itu tidak mampu bertahan lagi. Satu persatu mereka mati di tangan gerombolan penyerang. Bahkan perahu besar itu akhirnya mulai tenggelam pula. Tongsia, Xiaowen, Ting Ting. Kita tinggalkan tempat ini. Cepat tiba-tiba terdengar teriakan Soe Tian Hai, mengatasi suara hiruk pikuk di atas air tersebut. Sementara itu Ciu Bwe Hang telah membawa perahunya jauh ke hilir. Wanita tua yang masih amat cantik itu tetap mentaati perintah suaminya. Dia menghindar dari arena pertempuran dan membawa perahunya terus ke hilir. Panah dan api yang nyasar ke perahunya dihalaunya. Dengan dayung. Yuk Ting Ting dan Tio Xiaowen juga mendengar perintah Soe Tian Hai. Mereka segera bersiap untuk pergi. Sambil menghindari serangan Yun Ka, Yuk Ting Ting berteriak ke arah Tio Xiaowen. Cici. Ayo, kita pergi dari tempat ini. Tapi dengan wajah beringas Yun Ka mencoba menghalang-halanginya. Hoho, jangan harap bisa lolos Yun Ka mengejek sambil menghadang langkah Yuk Ting Ting. Namun belum juga hilang gemah suaranya, lelaki pendek kekar itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Tio Xiaowen yang sejak tadi berada di dekatnya, sekonyong-konyong berbalik dan menyerang dengan pedang pendek. Kres. Pedang itu menyerempet pinggangnya. Maka tiada ampun lagi dia terdorong mundur dan jatuh keluar perahu. Bi-u-ur. Ayolah, Ting Moi. Kita jangan sampai kehilangan, Soe Tai Hiap. Marilah. Tio Xiaowen dan Yuk Ting Ting segera mencari sampan kosong dan bergegas pergi dari tempat itu. Beberapa orang yang berusaha menghalangi mereka langsung saja mereka bereskan. Sementara itu di bagian depan, Cintong Xia masih berkutat dengan para pengeroyuknya. Pemuda itu berusaha menolong perwira kerajaan yang pada akhirnya harus berjuang sendirian melawan gerombolan penyerang itu. Cintong Xia tidak ingin ditinggalkan Tio Xiaowen maupun Soe Tian Hai. Tetapi pemuda itu juga tak ingin meninggalkan perwira tersebut. Oleh karena itu tiada jalan lain baginya selain mengeluarkan ilmu pamungkasnya, Cue Mo Chiang. Perwira itu harus segera dibawa pergi. Hanya sesaat saja pemuda itu bersiap, maka seluruh tenaga saktinya telah berkumpul di dalam perutnya. Ketika kemudian ia berteriak dan menerjang kepungan lawan, maka hasilnya benar-benar menggiriskan. Wu-u-u-us. Tujuh orang penyerang yang mengeroyok perwira itu tiba-tiba terpental pergi, bagai dilanda angin puting beliung. Tubuh mereka terlempar tinggi ke udara dan jatuh di luar perahu. Tian Wu. Tinggalkan saja perahu ini. Tidak ada harapan untuk mempertahankannya lagi. Semua prajuritmu telah habis dan perahu ini juga akan tenggelam. Ayoh, ikutlah aku pemuda itu menyambar lengan perwira itu dan mengajaknya turun ke sebuah sampan kecil yang tiada penghuninya lagi. Xin Tong Xia lalu mendayung sampan tersebut ke daratan. Puluhan anak panah bertaburan bagai hujan ke arah mereka, namun dengan mudah mereka menangkisnya. Beberapa orang yang mencoba menghalang di depan mereka, mereka singkirkan pula. Ilmu silat Xin Tong Xia memang menakutkan. Selain sangat ganas juga aneh luar biasa. Mereka mendarat di tepi sungai hampir berbareng dengan sampan Tio Xiaowen. Sou Tian Hai yang telah tiba lebih dahulu, segera mengajak mereka pergi meninggalkan tempat itu. Mereka berlalu menyusuri sungai ke arah hilir. Marilah. Isteriku tentu sudah tidak sabar lagi menantikan kita. Perahu Chiu Bewe Hang memang belum terlalu jauh, sehingga mereka segera dapat bergabung kembali. Sou Tian Hai memerintahkan tukang perahu yang telah siuman untuk memacu perahu mereka. Sou Tian Hai tidak ingin terkejar lawan. Sementara itu cahaya kemerahan mulai mengintip di balik pepohonan. Dan beberapa saat kemudian gelombang air yang bergulung di sekitar perahu mereka pun tampak dengan jelas. Apalagi setelan kehangatan matahari mulai menepis kabut yang ada. Rasa lega tampak di wajah rombongan itu. Perasaan tegang serasa hilang bersamaan dengan hilangnya kabut itu. Kini semuanya dapat saling bertatap muka. Dan semua matahari tertuju ke arah perwira itu. Tian Bu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa pasukanmu sampai bentrok dengan pasukan asing itu? Sou Tian Hai bertanya pelan. Perwira itu menarik napas panjang. Rasa sesal tampak sekali di matanya. Terima kasih atas pertolongan Tai Yap. Terus terang aku tidak mengenal saudara-saudara. Tetapi aku percaya bahwa saudara semua adalah pendekar-pendekar yang mencintai negeri ini. Aku likusi, perwira pada pasukan Jenderal Chiang Kuansit. Pasukan kami digempur habis-habisan oleh pasukan muhutan yang dipimpin oleh Panglima Yesui. Kami tercerai berai dan berusaha mencari keselamatan sendiri-sendiri. Aku terpaksa membawa sisa pasukanku ke selatan, menyusuri sungai ini. Tapi di sini pasukanku tetap saja dihancurkan lawan. Tak, seorang pun lolos dari tangan muhutan. Aku benar-benar sangat menyesal. Sudahlah, Li Chian Bu. Tidak seorang pun menyalahkanmu. Mereka memang lebih kuat. Sekarang Li Chian Bu harus cepat-cepat melaporkan keadaan ini. Apabila terlambat, maka negeri ini akan benar-benar dikuasai muhutan. Kami akan membantu, meskipun hanya sebatas tenaga saja, karena soal tata cara atau siasat perang kami tidak mengerti. Tak terduga wajah likusi semakin kusam. Justru hal tersebut yang memprihatinkan kami. Sebenarnya dilihat dari jumlah prajurit dan perlengkapannya, kami sama sekali tidak kalah. Keadaan kami malah lebih baik dari mereka. Tapi perang bukan hanya mengandalkan jumlah dan perlengkapan saja. Taktik dan siasat perang justru memegang peranan yang lebih penting. Mereka dipimpin oleh jago-jago perang yang hebat, sementara kami hanya mengandalkan kekuatan dan perlengkapan saja. Bagaimana mungkin bisa menang? So Tian Hai terbelalak. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Di mana general-general perang yang dulu kita banggakan? Likusi berdesah pendek. Aku tidak berani mengatakannya. So Tian Hai mengangguk-angguk. Dia memang sudah banyak mendengar tentang keadaan di Kota Raja. Oleh karena itu dia dapat mengerti ucapan Likusi. Tapi tidak demikian dengan Shen Tong Xia. Pemuda itu menjadi marah. Ucapan Likusi benar-benar membuatnya penasaran. Serentak dia berdiri dan berseru keras sekali. Suasana di Kota Raja sekarang memang tidak sehat. Manusia-manusia tamak dan bodoh, yang cuma mengandalkan mulut manis dan kata-kata busuk, dibiarkan memimpin negara. Sebaliknya pahlawan-pahlawan kebanggaan rakyat justru dibuang dan dijebloskan ke dalam penjara. Mana mungkin negeri ini bisa bertahan? Saudara Chen So Tian Hai berbisik. Biarlah, Tai Hiap. Kesel rasanya kalau perasaanku. Ini tidak aku keluarkan. Biarlah semua orang tahu. Biarlah mereka mengerti. Negeri ini dalam bahaya. Kita harus bangkit. Kita harus menyelamatkannya. Kalau perlu kita singkirkan orang-orang bodoh dan tamak itu. Kita kembalikan pahlawan-pahlawan yang masih ada. Mumpung musuh belum menduduki negeri ini suara Chen Tong Xia makin bersemangat. Saudara Chen, tenanglah. Dinginkan hatimu. Kau berbicara di depan petugas kerajaan. Apakah kau tidak takut dituduh sebagai pemberontak So Tian Hai membujuk? Biarlah, So Tai Hiap. Aku tidak takut. Biarlah Aung Yang Go An Sui dan para begundalnya memburu aku. Yang penting, negeri ini harus diselamatkan. Liku Si menatap So Tian Hai dengan metu, terbelalak. Jadi tuan ini. Hong Gi Hiap So Tian Hai yang terkenal itu. Benar, Cian Bu. Perkenalkan ini, istriku. Dan anak-anak muda ini adalah teman puteriku. Maafkanlah mereka. Usia mereka masih terlalu muda untuk mengerti urusan negara. Ah, tidak apa. So Tai Hiap. Apa yang diucapkan anak muda ini memang benar. Kalau boleh memilih, sungguh menyenangkan sekali di bawah pimpinan Ngapta Chiang Kun dulu. Sayang beliau dianggap bersalah terhadap negara, sehingga harus menjalani hukuman di benteng langit. Coba kalau beliau masih berkuasa, hem, tidak mungkin Moten berani menyerang negeri ini. Bagus. Ternyata Cian Bu masih memiliki kecintaan terhadap tanah ini. Namun demikian kecintaan itu tidaklah lengkap tanpa diikuti dengan semangat berkorban. Cian Tong sia kembali berseru. Anak muda, apa maksudmu Liku Si mengerutkan keningnya? Melihat dan menyadari kekeliruan, tetapi tidak berani bertindak, sama saja dengan pengecut. Nah, kalau keadaan negeri sudah begini, mengapa kita tidak berusaha menyelamatkannya? Saudara Cieng, katakan yang jelas. Apa maksudmu? Kami belum bisa mencerna kata-katamu. So Tianhai berdesah. Cian Tong sia menatap semua orang yang ada di perahu itu. Tatapan matanya yang dingin dan keras itu menggetarkan juga hati Liku Si maupun yang lain. Li Cian Bu, So Tai Hiap. Hanya seorang saja di negeri ini yang sangat disegani motan. Dia adalah Panglima Yeap Kim. Nah, mengapa tidak kita keluarkan saja Panglima itu dari penjara? Kita minta beliau untuk memimpin para pejuang. Kata-kata yang keluar dari mulut Cian Tong sia itu benar-benar mengejutkan mereka. Ucapan itu terlalu berani, karena ucapan seperti itu sudah cukup untuk menuduhnya sebagai pemerontak. Akhirnya So Tianhai maju ke depan. Dengan sareh ia berkata, Saudara Cian, sadarlah. Kami paham perasaanmu. Tapi hati-hatilah berbicara. Ucapan itu sangat membahayakan jiwamu. Kau, hem, lebih baik kau segera meminta maaf kepada Li Cian Bu. So Tianhai berkata tegas. Tidak terduga Li Kusi maju ke depan dan memegang lengan So Tianhai. Ucapan yang keluar dari mulutnya justru lebih mengagetkan daripada perkataan Cian Tong sia. So Tai Hiap, biarlah. Ku rasa apa yang dikatakan anak muda ini memang benar semua. Dalam situasi seperti ini pikiranku justru terbuka. Kita memang harus berani berkorban demi negeri ini. Berapalah harganya jiwa ini kalau dibandingkan dengan kepentingan negara. Mengapa kita harus takut mati? Mengapa kita harus takut sengsara dan menderita? HMMH, aku setuju untuk mengeluarkan Hiapta Cian Kun dari benteng langit. Semuanya terdiam. Ucapan perwira kerajaan itu bagaikan petir yang menyambar lubuk hati mereka. Kesadaran mereka timbul. Terutama Hang Gi Hiap So Tianhai. Di waktu muda pendekar itu pernah berjuang bersama Panglima Yeap Kim menegakkan negeri ini. Sekarang setelah semuanya menjadi baik, seorang pengkhianat justru menjebloskan pahlawan itu ke dalam penjara. Baik. Aku juga setuju. Mari kita buat rencana untuk membebaskan dia. Tiba-tiba pendekar tua itu berkata tegas. Hai Kocu Bewe Hang menyentuh lengan suaminya. So Tianhai merangkul pundak istrinya. Aku tahu bahwa usiaku sudah tua, Hang Moi. Tapi bila ku ingat saat-saat kita berjuang bersama Saudara Yeap, hatiku kembali terbakar. Sungguh tidak adil. Seorang pahlawan dan pejuang besar yang ikut menegakkan negeri ini malah dikurung di dalam penjara. Sungguh tidak adil. Almarhum Kaisar Liu Pang tentu tidak akan menerima perlakuan ini. Kita harus berbuat sesuatu. Jadi Tiu Bewe Hang menatap wajah suaminya. Benar apa yang dikatakan Saudara Chin. Kita harus berani berkorban. Kalau anak muda seusia dia. Saja berani mengorbankan nyawanya, apalagi kita yang sudah mau masuk liang kubur ini. Baiklah, Heiko. Aku juga setuju pada niatmu. Kita berangkat bersama. Kita tunda dulu urusan anak kita. Wajah Chen Tong sia yang dingin itu menjadi lega dan gembira sekali. Tanpa harus memujuk atau memberi alasan macam-macam, mereka telah memutuskan sendiri untuk pergi ke benteng langit. Kini tinggal Tio Siawin dan Yok Ting Ting yang belum bicara. Bagaimana dengan jiwili hiap pemuda itu bertanya dengan suara kaku. Tio Siawin dan Yok Ting Ting saling pandang. Keduanya memang belum mengenal Panglima Yap Kim. Tapi melihat Soe Tian Hai yang terkenal itu ingin pergi ke benteng langit, mereka merasa tertarik pula. Tak terasa keduanya mengangguk. Bagus. Kalau begitu sekarang juga kita kesana Tshin Tong sia berseru lega. Lalu sambil berjalan pemuda itu menjelaskan apa yang hendak dia kerjakan di benteng itu bersama teman-temannya. Jadi, itukah yang hendak kau kerjakan bersama teman-temanmu? Ah, lohu semakin menjadi tidak sabar untuk melihat Soe Hang Lem. Siapa sebenarnya anak itu Soe Tian Hai berdasah dengan suara gemetar. Tai Hiap dapat menemuinya nanti. Tapi yang jelas kita harus segera menemui mereka. Kita harus memberitahu bahwa salah seorang dari mereka adalah penyelundup. Benar. Sementara itu aku bisa mengumpulkan sisa-sisa pasukan Jenderal Chiang Kuan Siti yang kita temui. Siapa tahu mereka dapat membantu rencana ini likusi berseru pula dengan wajah gembira. Demikianlah mereka lalu mempercepat jalan perahu mereka. Benteng langit tinggal setengah hari perjalanan lagi. Sambil melaju mereka juga melihat-lihat, kalau ada sisa-sisa prajurit Jenderal Chiang Kuan Siti yang dapat mereka kumpulkan. Sekarang kita ikuti kembali rombongan Li Wan yang telah tiba lebih dulu di Benteng Langit. Rombongan itu tiba tepat pada waktu tengah malam, di saat rombongan Chen Tong siap bertempur melawan pasukan Yun Ka. Seperti yang pernah mereka dengar sebelumnya, Benteng itu didirikan Kaisar Chin di atas tanah karang luas di tengah-tengah pertemuan dua aliran sungai besar, yaitu Sungai Wongho dan Sungai Huai. Tanah berkarang terjal itu menjulang tinggi di atas permukaan air, sehingga sulit dijangkau dari daratan. Dan tempat itu sangat berbahaya bagi perahu-perahu yang lewat. Selain gelombangnya besar, di tempat itu juga banyak pusaran air akibat pertemuan dua aliran sungai. Untuk memasuki benteng juga hanya satu jalan, yaitu dari pintu gerbang depan. Di bagian ini, dibangun anak tangga menuju gerbang. Sementara bagian samping dan belakang hanya terdiri dari bangunan tembok tinggi di atas karang terjal. Meskipun demikian tadi malam liuan dan rombongannya telah berhasil memasuki benteng. Mereka merayap seperti cecak di atas dinding terjal itu. Kenyataan di mana selama ini tidak pernah seorang pun berani memasuki benteng itu, membuat pepenjaganya lengah, tidak seorang pun menyadari bahwa benteng mereka dimasuki orang. Akan tetapi liuan dan kawan-kawannya menjadi bingung setelah berada di dalam benteng. Tempat itu demikian luas dan rumit. Puluhan gedung atau bangunan tersebar di mana-mana. Ratusan kamar dan ruangan terdapat di dalamnya. Mereka tidak tahu di mana Panglima Yap Kim disekap. Semalam mereka mondar mandir. Dengan kesaktian mereka, tidak seorang penjaga pun mampu melihat mereka. Namun demikian mereka tetap tidak dapat menemukan Panglima Yap Kim. Sampai matahari terbit usaha mereka belum membawa hasil. Terpaksa mereka mencari tempat bersembunyi. Akhirnya mereka menyelinap di gudang bawah tanah. Wah! Sama sekali tidak terbayangkan olahku, bahwa benteng ini demikian luasnya. Bagaimana kita dapat menemukan ruang itu, tanpa petunjuk dari orang-orang dalam benteng ini sendiri? Aliong yang belum pernah melihat benteng itu bersungut. Sungut! Kau benar! Kita memang harus menangkap seorang dari penjaga itu. Kita paksa dia menunjukkan tempatnya. Benar, cuma itu yang dapat kita tempuh Tiawong Hak Hoa tersentak lega, seakan dapat menemukan sebuah benda berharga. Lik Wan mengangguk-angguk. Baik! Kita coba setelah hari menjadi gelap nanti. Sekarang sangat berbahaya. Lebih baik kita beristirahat dan menyusun tenaga. Rencana kita ini harus berhasil. Apabila gagal, maka Panglima Yap Kim akan mereka sembunyikan. Di tempat yang lebih sulit lagi. Mereka lalu mencari tempat sendiri-sendiri yang mereka anggap nyaman. Untuk beristirahat. Gudang itu sangat luas dan kurang terawat. Rongsokan. Senjata atau bekas peralatan bangunan banyak berserakan di tempat itu. Aliyong mendapatkan tempat tersembunyi di bawah tangga. Badannya yang besar seperti kerbau jantan itu segera tergeletak di atas papan kayu. Awas! Kalau sampai mendengkur, kubunuh kau terdengar suara ancaman Tiawong Hak Hoa di belakangnya. Aliyong menoleh. Dilihatnya gadis berkulit hitam itu melotot di pojok ruangan, tidak jauh dari tempatnya. Tidak terasa bibir Aliyong tersenyum. Apakah kau tega membunuh aku? Lihatlah baik-baik. Betapa tampannya aku. Sayang, bukan pemuda itu meledek dengan suara tertahan. Seret. Gadis bermuka hitam itu tiba-tiba melompat dan menyerang Aliyong. Tangannya telah menggenggam kipas baja. Kerbau jelek. Lebih baik kubunuh saja kau sekarang. Aliyong mengelak. Pemuda itu telah bersiap sejak tadi. Dua kali dibokong Tiawong Hak Hoa, membuat Aliyong selalu waspadat terhadap gadis itu. Ternyata benar juga kekhawatirannya, gadis berkulit hitam itu telah membokongnya lagi. SSST. Jangan berisik, atau kita akan menggagalkan tugas ini Aliyong menggeram. Kali ini suaranya berubah tegas dan bersungguh-sungguh. Tiaw Hak Hoa menahan tangannya. Matanya melirik. Sekilas ia melihat rasa kesal dan marah di wajah Tabib Tsiok dan Sohang Lem. Otomatis tangannya menurun. Baik. Kita tunda dulu urusan kita. Tapi setelah tugas ini selesai, hem, jangan harap bisa lolos dari tanganku Tiaw Hak Hoa tetap mengancam. Aliyong tersenyum geli. Sambil merebahkan tubuhnya kembali, ia menjawab senaknya. Ah, peduli amat. Kalau nasibku memang akan mati, orang lain pun bisa membunuhku. Tidak perlu harus menggunakan tanganmu. Hehehehe. Apa bedanya mati di tangan gadis ayu atau nenek-nenek jelek? Apa katamu Tiaw Hak Hoa hampir kehilangan kendali lagi? Tiaw Li Hiap. Saudara Aliyong Li Wan berdesah pendek. Ku harap kalian dapat saling menahan diri. Sohang Lem menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti anjing dan kucing saja. Tanda petik. Hari itu terasa panjang sekali. Tiaw Hak Hoa selalu bersungut-sungut dan mondar-mandir mengelilingi ruangan itu. Gadis yang biasanya bergerak bebas dan berbuat apa saja itu benar-benar merasa tersiksa harus menunggu. Ingin benar rasanya dia mendobrak pintu ruangan dan mengamuk di luar sana. Untunglah Li Wan selalu membujuknya. Sambil bermain petak kerikil, pemuda itu berusaha mendinginkan hati Tiaw Hak Hoa. Waduh, perutku mulai lapar. Sialan tiba-tiba Aliyong bangkit dari tidurnya dan mengerut tuh. Li Wan dan Sohang Lem tersenyum. Badanmu terlalu besar sehingga cepat lelah dan lapar. Li Wan menggoda. Pemuda itu tidak meladani kelakar Li Wan. Perlahan-lahan dia melangkah ke pintu samping. Hai, Saudara Aliyong, mau kemana kau? Di luar. Banyak prajurit berjaga. Ciyok Sing Sehe, jangan khawatir. Aku cuma ingin mengintip saja. Siapa tahu di luar ada makanan. Bisa melihat pun sudah cukup bajiku. Tanda petik. Silakan saja, asal tidak keluar. Bres, dia Aliyong menjawab santai sambil tetap melangkah melintasi ruangan. Ruangan itu. Mula-mula pemuda itu memang hanya mengintip saja dari celah-celah daun pintu. Tapi begitu melihat di luar kelihatan sepi dan kosong, dia segera menyelingap keluar dengan mengendap-endap. Seluruh uratnya menegang, suatu tanda bahwa dia dalam keadaan siap-siaga penuh. Ternyata lorong di luar pintu itu menembus kebangunan belakang. Bau asap yang terbawa oleh angin menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah dapur. Diam-diam Aliyong gembira. Sungguh sangat kebetulan baginya. Beberapa saat lamanya Aliyong berdiam diri di mulut lorong. Matanya beredar ke segala penjuru. Setelah yakin tidak ada orang, baru dia menyelingap keluar. Dalam sekejap tubuhnya telah melesat ke atas bangunan. Dari atas Aliyong dapat melihat beberapa orang petugas sedang menanak nasi dan membuat bubur panas. Nasi itu tentu untuk para penjaga, sedangkan buburnya untuk para tawanan, Aliyong berkata dalam hati. Ilmu meringankan tubuh Aliyong sungguh hebat sekali. Meskipun bertubuh besar, namun Aliyong mampu bergerak cepat dan lincah. Pemuda itu berloncatan di atas pengelari rumah, seperti seekor tupai berkejaran. Demikian ringan dan gesit gerakannya, sehingga petugas dapur itu tidak ada yang tahu. Aliyong cepat berlindung di balik kayu ketika seorang prajurit masuk ke dalam ruangan. Prajurit itu duduk di atas bangku sambil mengeluh. Uh, gila. Semalaman aku tak bisa tidur. Kini harus berkumpul pula. Huh, Asem, berilah aku semangkuk bubur dulu. Lapar sekali perutku. Tanda petik. Berkumpul? Bukankah sekarang belum waktunya untuk berganti pasukan seorang tukang masak mendekat sambil membawakan bubur panas? Demikian gemuk badannya, sehingga langkahnya terasa berat sekali. Bukan itu sebabnya. Katanya tadi malam ada utusan dari kota raja masuk ke dalam benteng ini. Utusan itu memperingatkan kita, agar bersiap siaga menerima kedatangan musuh. Hei semua orang yang berada di dalam ruangan itu tersentak kaget. Prajurit itu tidak peduli. Sambil menikmati buburnya, dia melanjutkan ceritanya. Katanya, pasukan raja motan telah merembes ke selatan. Kemarin telah terjadi pertempuran di hulu sungai, antara sisa-sisa pasukan Jenderal Chiang Kuansit melawan pasukan motan. Dan sisa-sisa pasukan itu dibabat habis oleh mereka. Sekarang pasukan motan dalam perjalanan ke daerah ini. Diperkirakan mereka akan sampai di sini besok lusa. Aduh, celaka. Bagaimana mereka dapat menyeberangi tembok besar? Bukankah di sana ada bala tentara Jenderal Kongsun yang kuat dan besar jumlahnya? Ah, piciknya pengetahuanmu. Pasukan raja motan juga banyak sekali jumlahnya. Panglima-panglima mereka juga terkenal gagah berani. Kau pernah mendengar nama? Panglima Solinga? Panglima Yesui? Atau? Panglima Wongyeien? Huh, mereka itu tidak kalah hebatnya dengan bekas Panglima Yap Kim. Al-Yong kaget juga mendengar cerita itu. Ternyata keadaan telah berubah dengan cepat. Pasukan motan benar-benar bergerak sangat cepat. Belum ada setekan habar tentang gerakan pasukan itu, kini sebagian dari mereka telah menyeberangi Provinsi Shansi. Panglima Solinga yang terkenal kejam itu. Tentu saja semua orang mengenalnya. Memang hanya Panglima Yap Kim yang dapat menandingi dia salah seorang dari tukang masak itu kelepasan bicara. SSST. Berani benar kau omong seperti itu? Kawannya cepat menyodok pinggangnya. Tapi, tapi aku hanya mengikuti omongan dia tukang masak itu menunjuk ke arah prajurit yang sedang makan bubur. Sudahlah. Tidak apa-apa. Kita cuma berbicara tentang kehebatan bekas Panglima itu. Kita tidak berbuat hal-hal yang menyalahi aturan. Bekas Panglima itu memang hebat dan sangat pandai ilmu perang. Tidak salah, bukan prajurit itu tersenyum santai. Tukang masak itu menjadi lega. Sambil mengambilkan semangkuk bubur lagi, dia duduk di sebelah prajurit itu. Eh. Omong-omong tentang bekas Panglima itu, eh em em, bagaimana khabarnya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Sambil menyambar bubur yang disodorkan kepadanya, prajurit itu mendengus. Tentu saja keadaannya tetap baik. Sebagai bekas Panglima, ia tetap diperlakukan secara khusus. Ruangannya selalu bersih. Makanannya pun selalu teratur. Ah, baik sekali kalau begitu. Bagaimanapun juga dia pernah ikut berjasa mendirikan negeri ini. Eh em, lalu, apakah ruangnya masih tetap di atas ruang? Penyiksaan itu? Tidak dipindah-pindahkan lagi tukang masak yang gemuk itu bertanya lagi dengan suaranya yang nyaring. Dulu memang harus selalu dipindah-pindah untuk mengelabungi kawan dan para pendukungnya. Tapi sekarang, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang datang kemari. Mereka telah bosan. Kekuatan mereka telah habis. Sekarang kita tak perlu khawatir lagi. Aliyong beringsut. Tiba-tiba muncul sebuah rencana di dalam benaknya. Prajurit itu dapat dipergunakan sebagai penunjuk jalan menuju ruang penjara. Selesai menghabiskan dua mangkuk bubur, prajurit itu menguap. Sambil mengelus-elus perutnya, ia melangkah keluar menuju baraknya. Di luar pintu ia berpapasan dengan petugas pengambil air, seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua itu memikul dua gentong besar tanpa kesulitan. Persediaan air di sini masih cukup banyak, loliu. Kau tidak perlu menambahnya lagi. Prajurit itu menegur sambil menghadang di depan tukang air. Tukang air itu berhenti. Tanpa meletakkan pikulannya dia memasang telinga, sementara matanya justru terpejam. Ah, prajurit gauh rupanya. Maaf. Air di dapur ini memang masih banyak. Tapi aku ingin menambahnya lagi barang sepikul. Tanda petik. Hohoho, ternyata ingatan dan pendengaranmu hebat sekali. Hanya dengan mendengar suaraku, kau langsung bisa menebak namaku. Prajurit gauh, orang buta seperti aku harus dapat menggunakan panca indera yang lain sebaik-baiknya. Baiklah, silakan. Tanda petik. Aliong tertegun. Tukang air itu ternyata buta. Namun demikian langkahnya amat mantap dan tegas. Sama sekali tidak canggung atau ragu. Gerakannya seperti orang waras saja. Ketika lewat di bawah pengelari di mana Aliong bertengger, tukang air bernama Loliw itu berhenti sebentar. Mulutnya terbatuk-batuk, kemudian berjalan lagi. Aliong berdebar-debar. Dia merasa orang itu tahu akan kehadirannya. Wah, kalau orang itu benar-benar pekerja berteng ini, aku harus berhati-hati. Firasatku mengatakan kalau dia memiliki kepandayan sangat tinggi. Ketika orang-orang itu mulai bekerja lagi, Aliong lalu beringsut keluar. Dilihatnya prajurit gauh itu masih berjalan santai menuju baraknya. Sebuah barak panjang di dekat kandang kuda. Dan di depan barak itu berkumpul belasan prajurit lainnya. Aliong melihat seorang tukang kuda melintas di dekat gudang penyimpan jerami. Dan kesempatan itu tidak disiasiakannya. Wus, sekejap saja ia telah berada di belakang orang itu. Tuk, tuk, tukang kuda itu roboh pingsan terkena totokannya. Sebelum ada yang tahu, orang itu telah diseret Aliong ke dalam gudang jerami. Bergegas celana dan bajunya dia ambil dan dipakai. Aliong tidak peduli meskipun agak kekecilan. Setelah menyembunyikan tubuh tukang kuda itu dibalik tumpukan jerami, Aliong keluar sambil menggendong seikat jerami. Prajurit gauh Aliong memanggil prajurit yang sedang melangkah ke barak itu. Prajurit itu menoleh. Ada apa? HMM, kau tukang kuda baru. Ya kata prajurit itu kemudian sambil melangkah kembali mendekati Aliong. Aliong melirik kesekelilingnya. Perasaannya menjadi lega ketika para prajurit di depan barak itu tidak melihat ke arahnya. Prajurit gauh, di dalam gudang jerami ada kantung emas. Lihatlah setelah berhadapan Aliong berbisik. Mendengar perkataan emas, prajurit itu segera kehilangan kewaspadaannya. Dengan wajah kaget prajurit itu segera masuk ke dalam gudang. Mana? Tapi belum juga habis perkataannya, jari Aliong telah menotok pangkal leharnya. Beruuk. Prajurit itu terpuruk di atas jerami. Bagus. Sekarang tinggal memikirkan, bagaimana caranya membawa dia ke gudang bawah tanah, Aliong berpikir. Belasan orang petugas telah mulai membawa nasi dan bubur dari dapur ke beberapa tempat. Dalam kesibukan seperti itu Aliong menyelinap keluar dengan sebongkok besar jerami di atas kepalanya. Dia sengaja mengambil jalan memutar, melewati semak-semak perdu yang banyak terdapat di antara kandang kuda dan dapur. Seorang petugas dapur melihatnya, tetapi dia menyangka Aliong sedang memindahkan jerami ke bangunan belakang. Hei, apakah gudang jeramimu sudah penuh? Tanpa mengendorkan langkahnya Aliong mengiakan. Tapi demikian lolos dari penglihatan semua orang, pemuda itu segera masuk ke dalam lorong bawah tanah. Dan tentu saja kedatangannya sangat mengagetkan kawan-kawannya. Apalagi setelah dari gulungan jerami yang dibawanya itu muncul tubuh prajurit Gou tadi. Saudara Aliong, dari mana kau dapatkan orang ini Li Yuan bertanya dengan suara tegang. Benar, kemana saja kau ini Soe Hang Lam mendesak pula. Dia seorang prajurit penjaga benteng ini. Aku membawanya kemari karena dia mengetahui tempat Panglima Yap Kim disembunyikan. Dia dapat menunjukkan tempat itu, dengan tenang Aliong menjelaskan. Begitu siuman, prajurit itu terkejut sekali. Dia segera bangkit, namun segera jatuh kembali di atas lantai. Tiaw Hek Hoa menghantam tengkuknya dengan gagang kipasnya. Kau tidak boleh pergi. Kau harus menunjukkan tempat di mana Panglima Yap Kim dikurung, gadis itu mengancam. Kalian siapa? Kalian mau menyerang benteng ini dalam keadaan terdesak? Prajurit itu mencoba mengertak. Jangan banyak bicara. Pilih saja salah satu. Mengantar kami ke tempat Panglima Yap Kim nanti malam, atau, Ku bunuh saja kau sekarang Tiaw Hek Hoa yang kejam itu menghardik. Nona Tiaw, jangan terlalu keras Li Wan berdesah pendek. Prajurit itu melirik Li Wan, lalu ia mengeram. Bagaimana kalau aku tidak bersedia? Tiba-tiba tangan kiri Tiaw Hek Hoa mencengkeram rambut prajurit itu, sementara tangan kanannya mengeluarkan sebutir pel merah dari kantungnya. Sebelum yang lain dapat mencegah, pel itu telah dijejalkan ke mulut prajurit Gau. Nah, dengarlah. Tanpa obat pemunah dari aku, jangan harap kau bisa hidup. Lihatlah. Sekali lagi gadis itu bergerak. Kali ini dia menyambar cecak yang sedang merayap di atas dinding. Binatang itu lalu diletakkan di depan prajurit Gau. Cecak itu lalu dijejali dengan pel yang sama. Hanya kali ini tidak diberikan seluruhnya, tapi hanya sepotong kecil saja. Nih, lihatlah gadis itu lalu meletakkan binatang tersebut di atas lantai. Baik Al-Liong maupun Li Wan hanya saling pandang sambil mengerutkan dahi mereka. Seperti halnya Soe Hang Lem, mereka juga belum memahami maksud Tiaw Hek Hoa. Nona Tiaw, kasihan cecak ini. Kembalikan dia ke. Tanda petik. Belum habis kata-katanya, Meta Li Wan terbelalak. Tubuh cecak yang menggeliat-geliat di atas lantai itu tiba-tiba mencair. Mula-mula dari kepalanya, kemudian merata ke seluruh badannya. Sebentar saja binatang itu telah berubah menjadi cairan kuning kehijauan. Oh oh prajurit Gau memekik ketakutan. Tapi bukan hanya prajurit itu yang merasa ngeri melihat keganasan Peltiaw Hek Hoa. Ternyata Al-Yong, Li Wan, dan Soe Hang Lem pun diam-diam merasa ngeri juga. Gadis ini sungguh berbahaya, masing-masing berkata di dalam hati. Sekarang prajurit Gau benar-benar ketakutan setengah mati. Dia tak ingin dagingnya mencair seperti cecak itu. Li Hiap, tu tolonglah. Jangan bunuh aku. Akan aku tunjukkan tempat itu. Percayalah. Tapi, tetapi. Berilah aku obat pemunahnya dulu. Tolonglah. Tiaw Hek Hoa mencibirkan bibirnya. Huh, aku tidak sebodoh yang kau kira. Obat pemunah itu baru akanku berikan kepadamu setelah kau menunjukkan tempat Panglima Yap Kim. Untuk sementara kamu tak usah takut pada pelpemusnah dagingku. Aku hanya memberimu sebutir pel saja. Berarti tubuhmu masih dapat bertahan sampai besok pagi. Percayalah. Jadi, jadi? Sudahlah. Kita tunggu saja sampai matahari terbenam. Setelah kau tunjukkan ruang Panglima Yap Kim, pelpemunahnya akan kuberikan padamu. Gadis itu sekali lagi mencibirkan bibirnya. Li Wan menggeleng-gelengkan kepalanya. Meskipun gertakan itu sangat jitu, namun rasanya terlalu keji dan semena-mena. Tapi, Li Hiap, bagaimana kalau racun pel itu terlanjur merusak isi perutku? Li Hiap, ku mohon. Berikan obat pemunahnya sekarang. Aku bersumpah tidak akan ingkar janji. Kasihanilah aku, prajurit itu merintih dan mengiba-iba di depan Tiaw Hek Hoa. Diam kau. Sekali ku katakan nanti, ya nanti. Keputusanku tidak dapat diubah-ubah lagi Tiaw Hek Hoa membentak. Aliyong merasa kasihan. Bagaimanapun juga dialah yang membawa prajurit itu ke sini. Ah! Mengapa kita harus takut padanya? Berikan saja pelpemunahmu itu. Aku tanggung dia takkan berani melarikan diri. Metu, Tiaw Hek Hoa mendelik. Suaranya terdengar kaku dan ketus ketika menjawab perkataan Aliyong. Huh! Tampaknya kau memang tidak tahan lagi. Kau ingin bertarung dengan aku sekarang juga. Baik! Akanku layani sampai salah seorang di antara kita mampus di tempat ini. Aliyong berdiri tegak. Tampaknya pemuda itu juga tidak mau mengalah lagi. Wajahnya tampak keruh dan kesal. Sorot matanya juga kelihatan seram dan menakutkan. Dari kedua belah tangannya yang terkepal terdengar suara berkerotokan. Kau memang perempuan tak tahu diri. Orang sudah mau mengalah, kau tetap saja menindas dan memojokan. H.M.H. Kau kira orang lain juga tidak dapat berbuat gila sepertimu. Baik! Kalau kau memang ingin bermain gila-gilaan, bermain menang-menangan, kau akan mendapatkannya. Kau akan mendapat lawan main yang cocok. Aku dapat berbuat lebih edan dan lebih menyeramkan daripada kamu. Sebagai manusia yang sudah kenyang dengan segala macam pengalaman buruk, maka Aliyong memang dapat berbuat apa saja. Dia pernah diperlakukan orang seperti anjing, seperti benda mati, seperti kotoran. Sebagai pengemis hidupnya memang penuh penghinaan dan kesengsaraan. Ternyata sikap pemuda itu cukup menggetarkan hati Tiawak Hoa. Wajahnya yang galak sedikit meredup. Namun sebelum mereka benar-benar bertarung, Lik Wan sudah lebih dulu melerainya. Hentikan! Kalian mau berhenti atau tidak? Pemuda yang sedang menyamar sebagai tabib tua itu berteriak tertahan. Dua orang yang siap berlaga itu mengeram. Keduanya tampak marah dan penasaran. Baiklah, Ciok Sinshe. Maafkanlah aku, akhirnya Aliyong mengendorkan tangannya. Terima kasih, Saudara Aliyong. Dan, kau, Lih Yap. Kuharap kau pun dapat menahan diri. Kita semua sedang melaksanakan tugas berat. Kita harus menggalang kekuatan kita. Singkirkan dulu segala macam pertengkaran dan perbedaan kita. Bagaimana? Em-em-em, baiklah, sekarang ku minta Tiauli Hiap mau memberikan obat pemuna racunnya. Berikan kepada orang ini supaya dia dapat menunjukkan tempat itu dengan hati tenang. Metu yang menyala itu perlahan-lahan meredup. Baiklah, aku turuti katamu. Kau yang paling tua. Dan, kau pula yang memimpin tugas ini. Tapi setelah tugas ini selesai, jangan harap kau dapat melarangku lagi. Kerbau dungu ini tetap akan ku bunuh. Terserah. Loh memang tidak berhak untuk mencampuri urusan kalian. Aliyong tidak mau berbicara lagi. Setelah gadis itu memberikan pelpemuna racunnya, dia segera kembali pula ke tempatnya. Soe Hang Lam yang jarang berbicara itu datang mendekatinya. Saudara Aliyong, bersabarlah. Kami tahu bahwa kau sudah banyak mengalah kepadanya. Tapi demi keberhasilan tugas kita, ku harap kau lebih banyak mengalah lagi. Rasanya kau lebih dapat berpikir jernih daripada dia. Nah, sekarang beristirahatlah. Aliyong tersenyum. Jangan khawatir, saudara Soe. Aku bukan macam orang suka bertelahi. Bahkan sejak kecil aku sudah terbiasa hidup bergotong royong dengan orang lain. Aku bekas gelandangan, yang tumbuh di antara kawanan pengemis. Rasanya aku lebih banyak memiliki rasa perdamaian daripada permusuhan. Gelandangan? Kau bekas gelandangan? Ah, aku tidak percaya. Tubuhmu besar dan kuat. Sekali lagi Aliyong tersenyum. Saudara Soe. Aku berkata sebenarnya. Aku benar-benar tidak mempunyai sanak keluarga seperti engkau. Sejak kecil aku selalu berkelana dari kota ke kota. Kawanku banyak sekali. Kalau akhirnya badanku bisa tumbuh seperti ini, aku sendiri juga tidak tahu. Mungkin karena nafsu makanku besar sekali. Sekali makan aku bisa menghabiskan sebakul nasi. Ah, kau bisa saja. Ternyata pada saat yang sama, Tiaw Hek Hoa juga sedang mendekati prajurit Gau. Dengan suara geram bibir tipis itu berbisik di telinga prajurit itu. Perlahan saja, tapi sangat mengejutkan pendengarnya. Awas! Jangan macam-macam kau. Obat yang kuberikan itu obat palsu, bukan obat pemunah. Racun ku. Obat pemunah yang asli baru akanku berikan setelah tugasmu selesai. Tau. Demikianlah, malam itu mereka mulai bergerak setelah lonceng berdentang sembilan kali. Prajurit Gau yang tidak mau mati konyol membawa mereka menyelingap melalui tempat-tempat yang aman. Mereka melewati lorong-lorong rahasia, yang tidak mungkin mereka ketahui tanpa bantuan prajurit Gau. Setelah naik turun tangga dan berputar-putar melewati puluhan lorong rahasia, mereka muncul di tempat terbuka. Prajurit Gau berhenti. Kulit mukanya tampak pucat. Nah, mulai dari tempat ini kita tidak dapat melalui jalan rahasia lagi. Kita harus menyeberang halaman ini dan masuk ke pintu gerbang di tengah-tengah bangunan itu. Tapi hal itu tidak mungkin kita lakukan tanpa diketahui penjaga. Di sekeliling halaman ini banyak pos-pos penjagaan yang dihuni oleh pasukan prajurit pelinan. Lihatlah lampu-lampu minyak itu. Itulah pos-pos penjagaan. Likuan termangu-mangu. Prajurit itu tentu tidak berbohong. Memang sulit melintas di halaman luas itu tanpa terlihat oleh penjaga. Apalagi bulan bersinar dengan cerahnya. Bagaimana pendapatmu, Saudara So? Kau jarang sekali berbicara. Mungkin kau dapat menemukan jalan yang terbaik. Pemuda ganteng itu tidak segera menjawab. Matanya menatap ke ujung halaman tanpa berkedip. Tiba-tiba ia melihat kesibukan di setiap pos penjagaan itu. Ciyok Singshe, lihat. Prajurit-prajurit itu keluar dari pos masing-masing. Mereka menyusun barisan dengan tergesa-gesa. Tampaknya telah terjadi sesuatu dalam benteng ini. Tangan Tiawak Hoa dengan cepat menyambar lengan prajurit Gou. Cepat katakan. Apakah mereka tahu kedatangan kita gadis itu menggeram marah? Aku, aku tidak tahu. Benar. Aku tidak tahu. Bukankah seharian penuh aku bersama kalian? Mana sempat aku berbuat yang bukan-bukan prajurit itu mendesis kesakitan? Kalau begitu, mengapa mereka bersiap siaga seperti itu Aliong cepat-cepat menengahi? Sungguh. Aku tidak tahu. Oh, ya, mungkin. Mungkin pasukan motan itu benar-benar sudah datang. Jadi, jadi mereka bersiap untuk mempertahankan benteng ini. Pertempuran besar akan segera berlangsung. Pasukan motan. Oh, begitu cepatnya mereka datang? Sekejap kemudian suasana di dalam benteng itu menjadi sibuk luar biasa. Ratusan prajurit yang sedang berada di dalam benteng itu segera menyebar ke segala penjuru. Mereka menempati pos masing-masing. Segala macam perlengkapan tempur mereka siapkan. Mereka mengeluarkan gerobak-gerobak senjata, kereta berisi batu-batu peluncur, dan segala macam peralatan perang lainnya. Semua itu mereka lakukan tanpa banyak menimbulkan suara. Mereka bekerja seperti kawanan hantu. Bagus. Keributan ini justru membantu kita. Ayoh, sekarang kita menyeberang ke pintu gerbang itu liuan berbisik sambil mencengkeram lengan prajurit go. Nanti dulu. Bagaimana kalau ada yang melihat kita sohang lem mencegah niat itu? Semuanya tertegun. Ucapan itu memang mengandung kebenaran. Walaupun suasana sedang ribut, tapi hanya mereka sendiri yang tidak mengenakan seragam. Hei, di mana kerbau dungu itu tiba-tiba Tiong Hak Hoa berseru lirih ketika matanya tidak melihat aliong. Liuan dan Sohang Lem terkejut. Tapi mereka segera menghela nafas lega. Pemuda tinggi besar itu melangkah dari tempat gelap. Kedua tangannya memeluk tumpukan seragam prajurit. Maaf, aku baru saja mencari seragam prajurit. Nih, silakan pakai. Pilihlah yang cocok. Kita pergunakan untuk menyamar seperti mereka. Liuan saling pandang dengan Sohang Lem. Mereka benar-benar kagum atas kecekatan pemuda itu. Hanya Tiong Hak Hoa yang semakin masam mukanya. Hampir saja ia tak mau memakainya. Dalam situasi kalut seperti itu, maka seragam mereka benar-benar membantu. Apalagi di samping mereka ada prajurit Goh yang mengenal baik isyarat atau kode-kode di dalam benteng itu. Namun demikian ketika hendak masuk ke dalam pintu gerbang, prajurit Goh sempat gemetar juga. Pintu gerbang itu dijaga ketat oleh pasukan khusus yang terdiri dari 36 orang. Pasukan itu dibagi menjadi empat kelompok, yang bergantian menjaganya Je. Tapi Aliong tidak takut. Pemuda itu tetap melangkah dengan tenang, seperti layaknya seorang prajurit jaga. Di tengah pintu dia berhenti. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia tak melihat seorang penjaga pun di tempat itu. Aliong justru menjadi curiga. Jangan-jangan para penjaga itu telah mengetahui kedatangan mereka dan memasang jebakan. Tidak ada penjaga di sini. Hei, prajurit Goh, benarkah pintu ini tidak ada penjaganya katanya perlahan? Hmm, ada yang tidak beres di sini. Biasanya tempat ini dijaga ketat, karena gerbang ini merupakan pintu penghubung menuju ke benteng dalam. Di sanalah tempat Panglima Yeap Kim di penjara prajurit Goh menerangkan. SSSSST tiba-tiba Soe Hang Lem memperingatkan. Sesosok bayangan tampak berkelebat dalam gelap. Bayangan itu melesat ke atas genting dan hilang di balik bubungan. Benar. Memang ada orang yang mendahului kita Liwan berdesis pendek. Inilah mereka. Penjaga-penjaga itu dibuang ke sini tiba-tiba Tiawak Hoa berseru pula. Kepalanya melongo kebalik gardu jaga. Liwan menghela nafas panjang. Hatinya bergelebar. Siapa orang itu? Kawan atau lawan? Sudahlah. Kita masuk saja. Kita hadapi bersama semua rintangan. Nah, prajurit Goh. Di mana, ruang Panglima Yeap Kim Mulyong bertanya kepada prajurit Goh. Di dalam bangunan itu. Di ruang belakang. Tapi, hati-hatilah. Tempat ini penuh dengan jebakan. Setiap lorong pasti ada jebakannya. Aku, hei. Belum juga habis dia berkata, sekonyong-konyong terdengar suara ledakan keras di bagian belakang bangunan itu. Bahkan berbareng dengan itu, di luar benteng juga terdengar suara terompet dan genderang memecah kesunyian malam. Ada musluh menyerang benteng ini tanda seru prajurit Goh berkata dengan suara gemetar. Tapi, ledakan di dalam bangunan itu aliyong berkata pula dengan suara ragu. Jebakan. Orang yang masuk tadi telah melanggar salah satu dari jebakan itu prajurit Goh menjelaskan. Sekejap kemudian halaman kecil itu menjadi ramai sekali. Penjaga berlarian keluar. Mereka berlari ke tempat di mana telah terjadi ledakan tadi. Beberapa orang membawa obor sambil berteriak-teriak. Musuh menyerang benteng. Awas! Ada penyelundup yang masuk ke dalam bangunan ini. Kita cari dia. Musuh datang menggempur benteng. Tutup semua pintu. Cepat! Liwan menarik tangan prajurit Goh ke jurusan lain. Tiau Hekhoa, Soe Hang Lem dan Aliyong mengikuti di belakangnya. Mereka langsung masuk ke dalam gedung dan menyelingap ke pintu belakang. Setiap kali bertemu penjaga mereka menghindar. Tapi dalam keadaan terpojok, Tiau Hekhoa tidak segan-segan menggunakan senjatanya. Li Hiap, hindari pembunuhan Liwan memperingatkan. Mereka tiba di ruang tengah. Belasan prajurit tampak berjaga di sana. Mereka seperti tidak terpengaruh oleh keadaan di sekeliling mereka. Demikian berhadapan dengan Liwan dan prajurit Goh, salah seorang di antara mereka segera menggertak sambil mengacungkan tombaknya. Berhenti! Prajurit dari kesatuan mana kalian ini, heh? Mengapa datang kemari? Jawab! Liwan menekan tangan prajurit Goh agar menjawab pertanyaan itu. Tapi terlambat. Samaran mereka segera terbaca oleh penjaga-penjaga itu. Rambut Tiau Hekhoa yang panjang itu terjulur keluar dari seragamnya. Awas, penyelundup. Ringkus mereka belasan penjaga itu segera menghambur datang. Mereka menyerang tanpa memberi kesempatan lagi. Tombak dan panah segera beterbangan ke arah Liwan dan kawan-kawannya. Dalam keadaan gawat seperti itu semuanya tidak dapat mengekang diri lagi. Masing-masing segera mengeluarkan kesaktiannya. Apalagi mendengar keributan itu, penjaga yang berada di bagian lain segera datang mengalir ke tempat itu. Prajurit Goh. Di mana kamar itu? Lekas katakan Samlil menangkis panah-panah itu Liwan berteriak. Ttt tapi, bagaimana dengan obat pemunah itu? Prajurit itu berseru ketakutan. Apa, maksudmu? Obat apa Liwan bertanya heran. Nona itu, belum memberikan obatnya. Sebentar lagi dagingku akan mencair. Prajurit itu menjerit dengan air metu bercucuran. Metu Liwan bagaikan menyala saking marahnya. Dengan suara kasar ia berteriak kepada Tio Hak Hoa. Mengapa tidak kau berikan juga obat itu? Di pihak mana sebenarnya kau ini? Tugas ini tinggal selangkah saja lagi. Lihat. Apakah kau benar-benar? Ingin menggagakannya? Belasan orang penjaga kembali menyerang dengan tombaknya. Semuanya menyerang Liwan dan prajurit Gou. Karena sedang marah Liwan tidak dapat mengendalikan diri lagi. Pemuda itu dengan cepat menggeser ke depan. Kedua tangannya terayun tanpa disadari. Tua aas. Terdengar suara letupan kecil seperti tepukan tangan. Tapi akibatnya sungguh hebat. Separuh dari prajurit itu terpental jatuh tanpa dapat bangun kembali. Sekejap Mo Goat yang menyamar sebagai Tio Hak Hoa itu terkejut. Rasanya dia pernah melihat pukulan itu. Kau, kau, eh, baik. Baik. Inilah obatnya dalam keadaan gugup gadis itu menyerahkan obatnya. Sementara itu beberapa langkah di dekat mereka, Soe Hang Lem dan Ali Yong juga dipaksa untuk bertempur pula. Kehebatan pukulan Liwan sama sekali tidak mempengaruhi daya tempur prajurit-prajurit pilihan itu. Tanpa ragu-ragu mereka menerjang Soe Hang Lem dan Ali Yong, sehingga keduanya terpaksa harus bekerja keras untuk menahan mereka. Soe Hang Lem mengerahkan ginkangnya dan berloncatan di antara kepala lawan-lawannya. Badannya yang jangkung itu melayang-layang seperti burung Raja Wali di antara kawanan Serigala. Sementara tangannya menyambar ke sana kemari. Bagaikan tangan malaikat mencabut nyawa. Setiap kali tangan itu menyambar, seorang prajurit pasti terpelanting tak berdaya.